Peta aslinya itu berupa peta JPG Bapak Ibu Dan latitude, longitude, koordinat Mohon maaf mungkin Bapak Ibu melayan Membacanya sulit kalau seperti itu Ini lokalnya dimana itu kita terjemahkan ke perangkat Perangkat virtual, virtual assistant namanya ya Assistant yang gak asli, mesin ya Yang namanya virtual assistant seperti itu Dari virtual assistant itu Bapak Ibu Kemudian kita kembangkan lagi ke kapal Supaya kapalnya itu langsung menuju ke sana Lalu tinggal tentang itu nebar jaring atau bagaimana Tapi pergerakan ke sana itu sudah semacam diprogram lah Seperti itu Bapak Ibu Jadi itu produk kami Coba yang video yang kanan diikuti Bikin ini baru dirilis suara-suara bayang Terima kasih Tidak jalan-jalan Tidak jalan-jalan Tidak jalan Tidak jalan-jalan Tidak jalan Sebelum saya akhiri saya ini lagi Jadi seperti ini Bapak Ibu Nge Jadi KKP Kementeriannya Bususi Atau dulu Bususi itu sudah menghasilkan Latitude Longidud ini Lokasi-lokasi persebaran ikan Itu rilis tiap hari Bapak Ibu Itu emang kalau tidak dimanfaatkan Itu deteksinya pakai satelit Dari plankton-plankton Jadi salah satu metodenya seperti itu Dia memprediksi lokasi ikan itu disini-disini Itu salah satu indikasinya dari mikroplankton Diriliskan dari peta seperti ini Mohon maaf kalau peta seperti ini untuk nelayan Kayaknya kurang ini Makanya kita sebagai Apa ya perkapalan Memanfaatkan kapalnya ini Mendukung bagaimana untuk nelayan teknologi ini Jadi kita menyebatani antara yang sudah ada ini Ke nelayan bagaimana Next Ini salah satu tadi alatnya Kita masih beberapa alat Kayak navigasi ini Nanti kita taruh di kapal Nanti Gerak ke sana loh Lokasinya seperti itu Ini yang versi pertama Versi kedua ini ada Kita tambahkan data BMKG keamanan Nah disini nanti ada notifikasi Kira-kira aman tidak berlaut Seperti itu Itu dari BMKG BMKG sudah merilis tiap hari juga datanya Jadi datanya sekarang tidak Tidak apa Kemarin atau apa Tapi sudah real Tiap hari Itu teknologi IT-nya seperti itu Ini dari asisten ini Kita kembangkan lagi ke kapal Nah kapal yang sudah dicoba tadi Next Yang sudah dicoba lagi Tadi seperti ini Next Bukan next Oh iya Ya tadi Yang ini pak Oh ini yang nelayan ini Yang nelayan Nanti yang akan Tahun 2002 2022 Kita kembangkan Ada kameranya Seperti yang di Sepanduk itu Jadi Kita membuat Masih prototipnya Prototipnya seperti itu Yang ada kameranya itu Nanti Kita bisa Ninja Yang akan Kita launching 2022 2022 Jadi Ini masih Kamera ini Ada kameranya ini Untuk dalam rangka Ke 2022 Yang sudah kita coba Yang seperti ini Jadi Belum ada kameranya Tapi waktu itu Kita berkembang Karena kita memang Dunia dosen Dunia event research Seperti itu Itu Sekilas dari kami Tentang inovasi kami Nanti Kami harap Ya Pak Direktur Pak Direktur ini Enak sekali Bapak Ibu Kalau ini yang tanya Insya Allah Insya Allah Pasti Ini Nyambung Kemudian Ada industri Juga ada Pak Bapak Terus Monggo Sinergi Sinergikan Antara tadi ya Pemerintah Perbuatan tinggi Swasta Industri Kemudian Masjana Terima kasih Mohon maaf Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Bapak Abid Atas Pemaparan Serta Pemutaran Video Kapal Untuk acara Yang selanjutnya Yaitu Sambutan Dari Masyarakat Melayan Oleh Himpunan Melayan Seluruh Indonesia Oleh HSNI Cabang Sudarjo Kepada Bapak Bajrus Sarifuddin Saya Persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Yang terhormat Bapak Insinyur Eko Juryanto Mesti Selaku Direktur PTNS Bapak Sampaikannya kan Keren Yang terhormat Bapak Muhammad Zainal Arifin Selaku Dari PT Pibergur Indonesia Yang terhormat Bapak Muhammad Basufi Rahman Bapak Afif Selaku Dosen BPNS Serta Kawan-kawan Melayan Dari Kecamatan Sedati Kawan-kawan ANSI Mimpunan Melayan Seluruh Indonesia Dari Dari Wilai Stabi Pertama-tama Marilah kita Panjarkan Puji Syukur Kati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sehingga Pada Kesempatan Kali Ini Kita Bisa Diberikan Semacam Knowledge Baru Tentang Teknologi Kekinian Terkait Kapal Kapal Autopilot Autopilot Kapal Sama Finding Detektor Gang Bising Finder Kedua Kalinya Selamat Salaam Tetap Terjurakan Kepada Jaringan Kita Nabi Abu Muhammad Sallallahu Walaikum Baik Bapak Bapak Disini Pertama Saya Menyampaikan Permohon Maaf Atas Gatidak Hadiran Bapak Muhammad Alimin Selaku Ketua ANSI Kapan Situarjo Beliau Berkirim Salam Kepada Bapak Direktur BPNS Dan Bapak Zainal Arifin Dari Fiberboot Indonesia Beliau Ada Kegiatan Lain Terkait Sesmik Di Jumat Perikanan Jadi Beliau Bisa Hadir Hanya Terkait Salam Kepada Yang Kedua Yang Saya Sampaikan Terkait Konsep Desa Desa Dengan Inovasinya Artinya Tidak Dapat Dibungkiri Bahwa Kemajuan Desa Kemudian Perkembangan Desa Inovasi Desa Dan Sebagainya Itu Butuh Yang namanya Peran-peran Dari Pihak Luar Terutama Dari Universitas Kita Kita Tahu Universitas Kampus Itu Punya Misi Suci Misi Yang Mulia Poin Ketiga Dari Terjama Perguruan Tinggi Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat Artinya Apa Dengan Kalau Desa Ini Pengen Maju Pengen Inovasi Pengen Berkembang Maka Tidak Desa Ini Tidak Boleh Tertutup Desa Harus Terbuka Dengan Tidak